Pemirsa larangan membuang sampah di jalan belakang Bandara Sultan Babulah oleh pihak Kelurahan Tubo ternyata tidak digubris warga. Di lokasi tersebut masih terlihat sampah yang menumpuk. Berbagai jenis sampah masih terlihat menumpuk di jalan Tubo yang ada di belakang Bandara Sultan Babulah Ternate. Padahal pihak Kelurahan Tubo telah melarang membuang sampah di lokasi tersebut, namun larangan itu tidak digubris para warga. Kepala Kelurahan Tubo Jiko Tamam mengaku kewalahan dengan sikap warga yang tidak mengindahkan larangan membuang sampah di jalan belakang Bandara Sultan Babulah tersebut. Padahal di lokasi itu pihaknya selalu mengawasi, namun warga masih saja ada yang membuang sampah. Menurut Jiko, sampah yang ada di lokasi tersebut bukan milik warga Tubo, tetapi sengaja dibuang oleh warga dari kelurahan lain yang diangkut menggunakan mobil pickup maupun damtrek pada malam hari. Terjadi pembuangan sampah itu biasanya terjadi pada tengah malam, dan itu rata-rata mobil dari kota, yaitu sampah-sampah pribadi mereka, mereka langsung buang di situ. Nah kami kewalahan juga karena kami jaga tidak sampai pada jam 12 ke sana. Nah padahal di tubuh ini sudah ada depot transit sampah, itu dibangun oleh pemerintah kota, dan kami juga punya siar untuk melakukan pilihanan itu. Nah ternyata yang dimana titik-titik yang kami harus bersihkan, dan itu tidak layak untuk kita bawa sampah di situ, masih saja terjadi pembuangan sampah secara liar. Nah ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saya bisa langsung sampaikan bahwa terjadi pembuangan sampah itu dengan mobil pickup maupun mobil damtrek, itulah ternyata di lokasi-lorahan. Hanya kami kelepakan. Mahmudaya, Ainews melaporkan.